Intro Hahahaha Pemfriend saya ketemu lagi dengan seorang yang jago catur Oh catur joget Joget di atas catur Kita sak Cesar Oke makasih Pak Rodi plus Oke kita nama saya Sar ini Sar ini kita apa namanya gue pengen tau nih cerita-cerita lucu Ini masalah cerita lucu nih Sar Itu punya gak cerita lucu? Kalo ngomongin tentang cerita lucu ada bang Ada Ya mungkin kita ke flashback ya Dari awal saya kan sekarang nih jadi artis katanya begitu ya Kita balik yang dulu deh Dulu flashback Flashback Gimana? Flashback Flashback Jadi mengulang masa lalu Masa lalu Nah dulu aku kan sebagai backgroundnya asisten Asisten Rumah tangga? Bukan artis Nah artisnya siapa nih? Itu bang Yadi Sembako Yang bibir di gulung lagi makan ketan Assalamualaikum anak setan Katanya gitu Katanya bukono Nah udah nih Nah ini saya nih Udah nih asisten pak Saya kan sebagai asisten ada tanggung jawab dong Oh iya jelas Membersihkan bajunya Merapikan bajunya Menyusunkan Memberikan minum Banyak emang mengemudikannya Oh jadi supir juga Jadi angkota Jadi menumpangnya pak angkota lagi Jadi supir Siapin baju semua Ya kan asisten nih Nah waktu itu saat itu Dan tempat dan di TKP itu adalah saat kita layar lebar Memang lagi sibuk-sibuknya itu Tahun 2012-2010 2012-2010 Jadi bukan bang Yadi kan layar lebar terus nih Oh laku banget tuh layar lebar tuh Bukan yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Makan apa pagi itu Kutawarin pak Mau makan apa pak Hari ini mau makan sisa kucing Sate enak sekali Dua hari buang Begitu Makan apa ya Kutawarin Pagi tuh pak Sudah pagi ketemu pagi Kalau mau mandi gitu kan pak Mau mandi gak Saya mandi Setelah mandi saya salatin Enggak gitu ya Enggak Silahkan Udah setelah itu Saya udah tuh layar lebar dari pagi Send by pagi Ketemu pagi terakhir tuh Nah setelah itu ada dari Kan almarhumah soal ngasih tau Soiman ya pagi nih Tamping Aku terkejit dong Seakan-akan aku tertipu Mungkin besoknya udah libur kan enak dong Ini syuting lagi pak pagi pak Saya sebagai asisten Yang profesional Bertanggung jawab Flight Attendant MAD Cross check Lusah Lusah anjir Kalau parkir bapak Nah iya kan kok Lususus Lama-lama kurus Kurus Ya kan kau pengen Mis cerita lu menarik banget nih Kita kembali lagi dengan peran Jadi Pas saat saya menjadi asisten Oh ini yang masuk setan pojang jamu Tukang jamu enak kali 10 ribu Jadi pas saat saya menjadi asisten Saya profesional dong Prinsip saya mengatakan Saya Kalau bos saya tidak makan Dia makan Saya jangan makan Wah keren Itu cakep Kalau bos saya tidak tidur Belum tidur Saya jangan tidur Itu prinsip saya Cakep itu mah Karena saya tanggung jawab Dan penuh semangat Oh iya Tanggung jawab Atas pekerjaan Penuh semangat Terus semua tanggung jawab Terus Apa istilah kondisi harus dijaga Jadi ingat-ingat lagi Prinsip saya sebagai asisten Beda ini asisten semua beda banget sama saya Beda banget Saya Kalau belum bos saya makan Saya jangan makan Meskipun lu lapar Meskipun lu Gue tahan Bang Mungkin usus lu udah protes Udah protes Tahan Saya ikat Saya ikat Dan juga Kalau bos belum tidur Saya jangan tidur Wah Saya ngopi terus Mantap Kopi liong Mantep pahit Gak apa-apa Asal ngomong Gak masalah itu Ya mungkin gue tahan Jangan tidur Bos jangan tidur Nah setelah itu Suatu saat Kopinya ini manis sampai pahit Nah itu setengah pahit Tadi itu Suas banget itu Dikerjain bang Komen Nah udah itu Nah setelah itu Pas udah selesai dong Lai lebar Pagi ketemu pagi Pak Allah Allah Udah pagi itu subuh tuh Subuh Subuh Saya langsung berangkat kan Ke Soima Subuh-subuh Abis syuting Felem Langsung kerja lagi ke Soima Dari Depok ke Tendean Seturus Jalan Saya jangan kuat Pak Saya kan Prinsip saya Tekankan gitu Saya memorikan di hati Tanamkan di hati Gerakanlah di badanmu Setelah itu bertemu lah dengan lampu merah Ini suatu kejadian yang mungkin tak pernah kulupakan Dan ada rasa ketawa Jadi saya naik mobil Emang Pak Yadi sudah tertidur lelah Karena saya harus bertanggung jawab Saya sebelum tidur Sebelum tidur Jangan tidur Ini emang lagi dikasih dispensasi Nah ini ente nyupir Ini Yadi di atas mobil apa dimana? Emang bos atap? Bukan Sebelah Sebelah ente Bukan yang di belakang kan Jadi tukang gas Sebelah Dispensasi lah kecapean kali Bang Yadi Udah oke siap Karena situ di pukul 7 dan 8 Itulah muncullah ultraviolet Wow Iya Kelarkan Dia keluar Matahari Matahari Nyorot Nyorot Ke mata saya Saya tidak ingin tidur tadi Lama-lama kenapa Mata saya layu Dan melayu Melayu Setelah itu ada Bunyi-bunyi Apakah itu Suatu tanda Suatu tanda Saat aku di belkan Ternyata Bang Yadi yang bangun duluan Bang Yadi Sudah kaget dia Sudah kaget Sudah kaget Dia lihat di atas Di depan sana Kenapa mobil itu sangat jauh Dan juga di belakang Sudah titik-titik Ternyata Pas dia lihat sebelah Aku tertidur Itu paling lucu Sudah gini pak Iya Iya Tidur Apa pak Lu tidur Ngapain pak Sebelum kan Resip gue kan Tidur Itu yang gue kenal Kenapa gue tidur Lelah juga Lelah Akhirnya saya Berjalan Jangan kan manusia Mesin aja Kadang-kadang suka Rusak Iya Kaget kan Bang Yadi Langsung Sudah kaget 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 Untung di Lapa Merah pak Dikasih kesehatan Dikasih selamat Selamat bener Itu kenangan yang tidak bisa dilupakan Yadi pun masih ingat Ingat Semuanya pasti diceritain gitu Karena prinsip saya Bos belum tidur Jangan tidur Kalau belum makan Jangan makan Oke Saru Mantep Cerita lucu Oke Sar sekarang kita Bercerita lucu Sudah cerita lucu Sekarang kita Men tebak-tebakan Wih Ngajak kita tebak-tebakan Aku suka itu Sampai dulu Aku dulu deh Kita sweet dulu Sweet dulu Sweet Jepang apa Indonesia Indonesia gimana Indonesia yang Biasa Kalau Jepang Jepang yang batu Oke siap Yang mana nih Indonesia Indonesia Oke Itu sama kertas Jepang Mentang-mentang Hih ciwakannya Wahyonya Wahyicinya wahyena Wahyicinya wahyena Jepang Sunda Oke Ayam kalau berkokok Merem Emang dari sonanya Makanya belajar Pertamayan Pertanian Kenapa Perhewanan Perhewanan harus belajar Ya gitu Emang ayam Kalau emang berkokok Pasti merem Kenapa ya Karena Ayamnya Udah inget liriknya Iya Apa liriknya Iya kan Kalau penyanyi Cinta Tawa Cinta Tafal Lu Kan merem Apal Liriknya Kalau udah Apal liriknya Dimerem Judi Siapa Penyanyi Siapa Oh itu Rano Karno Judi Kak Ayam Judi Aroma Irama Dia penyanyi Kalau apal Merem Lu pernah ada pengalaman Oh pernah Gue nyanyi Dari pagi Suara Menghayati Penonton banyak Iya Pas gue mulai Penonton pada kabur Karena aku Orangnya selalu dirupakan Oke Sekarang tadi Lu Sekarang gue Penyanyi Binatang Yang sederhana Ya gak ada loh Mas Padang Padang Binatang yang sederhana Binatang yang sederhana Toke Dia cuma Kayak Apa Kadal Kok kadal Ah itu Alah kadalnya Kadar Kadar Bapak Ini ada goti Di lakas Tidak 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 Oke 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 Apa Sekarang nih penyanyi apa hewan Ada penyanyi nih Penyanyi penyanyi apa yang gak tau jalan Penyanyi gak tau jalan Semua penyanyi tau jalan Ini makanya belajar musikalitas tinggi Penyanyi apa ya Gak tau Ngapa nih Nyasar Nasar Mati matilah Penyanyi yang lambutnya gak lurus Penyanyi yang Lambutnya gak lurus Kok gak lurus Ikal gitu Belok belok Mami lambat gak lurus Apa tuh Daniel Solekha tuh kan gak lurus Yang kan keriting dia Ada ya kan bener ya Ini penyanyi yang lambutnya gak lurus Apa pak Ayu keriting Ayo keriting Ayo keriting Kelayakan makan Keriting Oke Fren-Fren Kita seneng-seneng bersama Ya bener Bang Kaisar ya Saya terus Oke Fren-Fren Sampai disini dulu Apa cerita lucu dari Cesar Mentebak-tebakan Nanti kita Mentebak-tebakan lagi Oke Oke Fren-Fren Terima kasih Tutup dong Tutup Demikianlah Pengobrolan ini Pengobrolan ini Semoga bermanfaat Lihatlah edukasi Bukan karena ketua Ananya Ketua Ketua Ananya edukasi